Hai berikut ini settingan wajib dari HP Vivo jadi untuk kalian penggunaan Vivo langsung saja berikut ini kalau mungkin masih pemula hal pertama yang harus kalian setting kalau mungkin kalian baru pertama itu kamera nah kamera ini kalau kalian mungkin baru pakai hal yang wajib yang paling sering di aktifkan disini di icon gear ini atau pengaturan pilih yang namanya tanda air jadi kita bisa menampilkan nama kita sama merek HP di bagian ini kemudian selanjutnya kita bisa lihat pengaturan dari tombol navigasinya kalau kalian ingin menghilangkan buka pengaturan disini kemudian pilih sistem nah pilih tombol navigasi ini silahkan dipilih navigasi gesture nah hilang tombol navigasinya tapi ada juga orang suka pakai yang navigasi tiga tombol dan ini bisa diganti yang namanya tombolnya ini kalau kalian mungkin tidak suka baik temukan kembali di sebelah kiri atau sebelah kanan atau bentuknya itu bisa diubah kemudian selanjutnya itu kita aktifkan yang ini sentuhan mudah ini di bagian ini di bagian pintasan dan aksesibilitas nah ini sentuhan mudah silahkan diaktifkan kalau belum aktif kita bisa pilih menunya disini nah tambahkan aplikasi atau pintasan yang lain disini kalau kalian ingin menghapus pilih icon X untuk menambah pilih icon plus kemudian jangan lupa pilih atau aktifkan ketuk dua kali di gerakan pintar pilih layar hidup mati otomatis ini diaktifkan dua ini fungsinya itu untuk mengunci layar sama membangunkan layar tanpa menekan tombol power kemudian kalau kalian yang pakai vivo ini tidak sah kalau kita tidak mengaktifkan sekenis atau tiga jari di S Capture nah ini geser kebawah dengan tiga jari untuk mengambil tangkapan layar jadi seperti itu untuk rekaman layar disini pengaturan dengan suaranya jadi kalau kalian baru beli HP wajib pilih suara audio dan suara mikrofon soal pat pastikan kalian merekam itu tidak merekam yang namanya WhatsApp video call karena kalau WhatsApp video call ini tidak berfungsi kemudian selanjutnya kita langsung ke mode game jadi kalau ke mode game ini mode game Ultra nah aktifkan yang ini kemudian ini bro itu saja mingkai setiap game ini blokir jangan ganggu juga bloki pembayatuan maksudnya jadi kita dalam mode jangan ganggu dan ini ada game yang bisa kita aktifkan pilih tambahkan game kalau tidak otomatis nah aktifkan tombol ini jadi ketika kita buka game itu mode gamenya sudah aktif dan selanjutnya jangan lupa disini di bagian keamanan pilih kunci layar ini diaktifkan saja supaya HP kita aman tidak dibuka orang lain baik pakai pola pin ataupun password kemudian kalau kalian mungkin merasa RAM nya tidak cukup kalian pilih RAM dan ruang penyimpanan ini pilih RAM nah tambahkan RAM aktifkan tombol ini setiap kita mau menambah RAM kita harus mulai ulang disini jadi pilih mulai ulang biarkan HP nya mati sebentar lalu hidup lagi kemudian kita bisa juga matikan getar kalau kita setiap ngetuk tombol navigasi itu ada getar muncul settingnya disini pilih suara nah ini ada getar saat disentuh dimatikan saja kemudian setelah getar kita bisa tambahkan yang namanya teks di layar kunci pilih layar kunci pilih pengaturan layar kunci yang ini tambahkan teks fungsinya itu kita menampilkan informasi yang penting misalnya nomor HP akun Instagram kita itu fungsinya kalau ada orang nemu HP kita dia bisa menghubungi lewat situ kemudian kita bisa ngatur di bagian ini bila status di bagian tampilan dan kejahan nah disini dibilang status kita bisa menampilkan kecepatan jaringan dan presentasi baterai ini memang wajib di HP yang baru kemudian kita bisa juga mengatur waktu tunggu layar ini supaya kalau kalian lebih ingin lebih hemat baterai pilihnya 15 detik kalau yang satu menit itu agak lama 2 menit nah tergantung kalian mau pakai yang mana kemudian ada untuk mengatur yang ini nah pusat kontrol ini kita letakkan saja seperti ini hal yang paling sering di akses supaya kita tidak perlu lagi menarik seperti ini gulit kiri kanan untuk hal yang sering kita pakai caranya pilih ikon ini nah ini kan masih ada juga yang tersembunyi kalau kalian ingin tidak pakai kita bisa tambahkan ke bawah seperti ini atau kita tambahkan ke atas untuk menampilkan nah hal yang seperti ini bisa kita urutkan misalnya kita sering menggunakan screenshot tambahkan escape chat disitu atau menu yang lain misalnya layar terbagi kita tambahkan ke atas sini pilih kembali nah bisa terlihat kalau kita swipe seperti ini kita bisa melihat ikon-ikon yang mungkin sering kita pakai kemudian keyboard itu wajib di setting kalau kalian mungkin mungkin kalian sering typo pas ngetik nah seperti ini saya tampilkan keyboard di kolom text kita bisa tekan lama icon koma pilih icon gear ini nah untuk mengatur keyboard pilih preferensi baris angka diaktifkan kemudian kemudian koreksi teks nah yang ini dimatikan sarang kata berikutnya koreksi otomatis dimatikan dan ejaan dimatikan supaya pas kita ngetik tidak ada kata yang diperbaiki otomatis ini ada ketik geser saya matikan semua kemudian menu-menu yang seperti ini di ikon titik tiga titik ini bisa kita tambahkan ke bawah nah seperti ini jadi kalian tambahkan ikon yang sering kalian pakai saja disini misalnya mungkin yang sering dipakai yaitu terjemahan tambahkan disini kemudian papan clip atau clipboard kemudian setelan kemudian pengeditan teks jadi kita bisa lihat untuk melihat clipboard aktifkan disini clipboard itu hal-hal yang kita copy kita screenshot akan muncul disitu untuk kalian yang tidak suka mode seperti ini kita bisa mengaktifkan laci aplikasi dengan cara gunakan dua jari pilih icon setelan layar utama ini nah gaya layar beranda kita bisa ubah ke laci kalau pakai laci yang seperti ini nah kemudian kalau ada Google di samping kiri layar ini kalau kita gulir kalian bisa matikan juga disini di bagian Google Discover dimatikan selanjutnya kita bisa hapus aplikasi yang tidak kita pakai biasanya kan HP Vivo baru itu sering ada aplikasi yang selalu bawaannya selalu ngirim notifikasi dan kita jarang menggunakan kita hapus saja misalnya seperti ini tekan lama pilih uinstall pilih uinstall sekali lagi untuk aplikasi yang tidak kita pakai itu saya beberapa setting yang wajib di HP Vivo jika je ini존 atau orang-orang yang tidak terkincang yang disini di MUkah solicit gengul juga senang Aparti Terima kasih.